KAPOLSEK TANJUNG PINANG BARAT Dan mendatangi langsung ke rumah warga yang mengalami krisis air bersih Distribusi air bersih kali ini didistribusikan pada sejumlah warga yang berada di kawasan Kelurahan Kamboja Petugas datang dengan membawa truk tangki yang berisikan 5.000 liter air bersih Dan membantu mengisi air bersih di ember dan drum yang telah disediakan warga Ketua RT 02 Kelurahan Kamboja, Asniati, mengaku bantuan air bersih ini sangat membantu mereka yang mengalami krisis air bersih Dengan bantuan air bersih itu bisa mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Kanit Samopta Polsek Tanjung Pinang Barat, Ibtu Ridwan Ginting berharap bantuan air bersih itu dapat membantu warga Yang mengalami krisis air bersih Dari Polsek Tanjung Pinang Barat, kita sama dengan Samot Tanjung Pinang Barat, Dura Kamboja BBBD Kota Pada hari ini menyalurkan air bersih untuk warga yang sedang membutuhkan berhubung karena kemarau yang panjang Semoga dengan pembagian air ini, masyarakat dapat membantu untuk kebutuhan air sehari-hari Camat Tanjung Pinang Barat, Haposan Siregar mengatakan Distribusi air bersih ini lanjutan dari kegiatan sebelumnya Dimana distribusi air bersih kali ini berada di puncak yang mana memang susah mendapatkan air bersih Ini kita membantu warga kita di Kelurahan Kamboja Dimana ada beberapa warga kita, kebetulan posisinya di puncak Yang notabene susah akan air bersih Sehingga dengan informasi dari warga kita gerak cepat berkoordinasi dengan instansi terkait Terutama dengan BPBD dan Polsek Tanjung Pinang Barat Sebelumnya, Polsek Tanjung Pinang bersama Camat Tanjung Pinang Barat Serta BPBD telah mendistribusikan 5.000 liter air bersih di Kelurahan Bukit Cermin Subrianto, GoTV News, melaporkan